Halo guys, selamat datang di channel saya Hingis B2 Kali ini saya memperbagi pengalaman Ataupun sharing tentang Cara mengatasi data seluler Tidak berfungsi Di HP Oppo ATKS Oke langsung saja Pertama kita harus masuk ke pengaturan Ataupun setelan HP Ini dia pengaturan, kita pencet Sampai di pengaturan, kita geser ke atas sedikit Pencet Pengaturan tambahan Kemudian kita pencet Buat cadangan dan reset Kemudian kita pencet Reset ke data pabrik Kemudian kita pencet Reset pengaturan sistem Itu dia yang ada Di atas Reset pengaturan sistemnya Kemudian masukkan Sandi layar HPnya Jika ada Jika tidak ada Langsung lanjut saja Pencet lagi Atur ulang Pengaturan sistem Itu yang berwarna merah Kemudian pencet lagi Yang berwarna merah Terulang pengaturan sistemnya Tunggu sampai dia muncul Tulisan Pengaturan Dibulihkan Kalau belum muncul Kita ulangin saja Reset pengaturan sistemnya Oke kita ulangin ya Reset pengaturan sistem Masukkan sandi layar HPnya Jika ada Atur ulang Pengaturan sistem Atur ulang Pengaturan sistem lagi Nah Tunggu sampai muncul Tulisan Pengaturan Dibulihkan Nah jika sudah muncul Seperti ini Sekarang kita matikan HPnya Nanti HPnya Kalau sudah mati Hidupkan lagi HPnya Nanti HPnya Kalau sudah hidup Data solar Akan normal kembali Oke semoga bermanfaat Dadah guys Sampai jumpa